Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya Cara menyolder baterai litium yang seperti ini tanpa harus menggunakan vlog teman-teman Nah supaya teman-teman juga bisa menyolder kutub baterai yang seperti ini dengan hasil yang maksimal Jangan skip videonya silahkan teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya sekarang saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya Supaya teman-teman semua juga bisa menyolder baterai litium yang seperti ini Tentunya tanpa vlog ya teman-teman Tanpa perkat yang lainnya Atau tanpa kita meracik bahan-bahan khusus untuk menyolder kutub-kutub baterai yang seperti ini Di sini sudah ada beberapa buah baterai yang saya solder Dan hasilnya itu sangat maksimal teman-teman Dan cara aku ini sudah sangat lama saya gunakan seperti ini Saya tidak pernah menggunakan fluk atau cairan khusus teman-teman Nah ini ada baterai baru yang sudah saya beli Ini kendati saya bela-belain untuk beli yang baru ya teman-teman Supaya teman-teman juga bisa untuk mempelajari Cara menyolder kutub dari baterai litium yang seperti ini Sedangkan untuk timah yang saya gunakan itu timah yang seperti ini Ini adalah timah merek pancing teman-teman Ini adalah timah andalan saya Ini sudah saya gunakan sejak dulu Semenjak saya sudah mulai berprofesi sebagai tuser Nah kalau menggunakan timah yang lain itu dia agak keras teman-teman Apalagi yang kodenya itu agak tinggi dari pancing Nah contohnya seperti ini Di sini ada timah dengan kodenya 63 per 37 Nah ini timahnya agak keras Sedangkan pancing 60 per 40 Jadi dia agak lunak Dan kandungan fluknya juga agak banyak kalau yang pancing Sedangkan yang putih ini dia agak keras Dan juga dia punya kandungan fluk itu sedikit Nah sedangkan untuk soldernya Di sini saya menggunakan solder tembak yang seperti ini Untuk kuatnya bisa diatur teman-teman 30 sampai 70 watt Nah teman-teman bisa menggunakan solder yang lain juga gak apa-apa Nah di sini lampunya sudah menyala Karena ini sudah saya colokin di listrik teman-teman Dan sudah aktif Kalau masalah kode yang ada di timah tadi itu bukan pengaruh kualitas Setahu saya itu memang berbeda fungsi atau berbeda tempatnya digunakan Nah pertanyaannya apakah dengan satu buah solder dengan satu buah timah itu sudah cukup Tentu tidak teman-teman Kita tetap membutuhkan satu buah amplas yang seperti ini teman-teman Amplas ini nanti yang akan berfungsi untuk membersihkan permukaan dari kutub baterai ini Supaya nanti hasil solderannya itu bisa menempel dengan sempurna teman-teman Nah contohnya di sini teman-teman bisa lihat di sini Di sini kutubnya belum saya gores Nah supaya bisa bersih Kita akan bersihkan kutub dari baterai ini Menggunakan amplas ini teman-teman Caranya tinggal kita gesek saja seperti ini sampai benar-benar bersih Nah di sini saya akan mempersingkat waktu Supaya lebih cepat Saya akan gesek atau bersihkan menggunakan gerinda ini Nah setelah kita rasa sudah cukup bersih Sekarang tinggal kita solder teman-teman Langsung saja kita solder menggunakan timah yang merek pancing saya tunjukkan tadi Tanpa harus menggunakan cairan khusus Tidak perlulah itu pakai fluk atau pakai cairan apa Langsung saja kita solder teman-teman perhatikan Dan teman-teman lihat hasilnya Nah dengan singkat waktu saja ini sudah nempel dengan sempurna teman-teman Ini sudah sangat-sangat kuat Biar teman-teman kupas ini tidak akan bisa teman-teman Karena dia sudah menyatu Nah sekarang kita akan coba untuk Memersihkan kutub bagian bawahnya atau kutub negatifnya Saya tidak menggunakan mesin gerinda Coba saya akan menggunakan amplas saja manual seperti ini Nah seperti ini Saya akan langsung solder sekarang Teman-teman bisa lihat hasilnya ya Di sini tidak ada fluk teman-teman Tidak ada fluk lain atau cairan lain Ini langsung nah seperti ini Ini hasilnya sangat mantap sekali teman-teman Teman-teman bisa lihat Ya seperti ini Tidak menggunakan fluk atau trik apapun teman-teman Kalau trik lainnya nanti saya tunjukkan nanti Nah ini ada satu buah baut Kita akan uji coba di baut ini Kita akan solder di baut ini Tanpa menggunakan fluk juga teman-teman Apakah bisa Coba kita akan buktikan sekarang Kita akan bersihkan dulu permukaannya menggunakan gerinda Nah ini sudah bersih untuk permukaan sebelahnya Langsung saja kita solder Nanti kita bandingkan dengan permukaan yang sebelahnya Yang tidak kita bersihkan tadi Nah sekarang langsung saja kita solder Saya fokuskan dulu kameranya Supaya terlihat agak jelas di kamera Oke sekarang langsung kita solder Tidak perlu lama-lama teman-teman Yang penting sudah panas Nah ini sudah nempel teman-teman Sudah nempel Aduh ini panasnya itu Oke seperti ini ya teman-teman bisa lihat Ya ini timahnya nempel dengan sempurna teman-teman Setelah ini sekarang kita akan coba Untuk menyolder di bagian sebelahnya Yang belum kita bersihkan Belum kita amplas ya teman-teman Kita akan coba solder Nah ini yang belum kita amplas Kita akan coba solder sekarang Teman-teman lihat apakah bisa menempel Ya tentu tidak bisa teman-teman Karena permukanya belum dibersihkan Masih kotor atau belum terkelupas Karena biasanya benda-benda seperti ini Besi seperti ini ada lapisan khusus dari pabriknya sana Makanya timah itu susah untuk nempel Beda kalau yang sudah dibersihkan seperti ini Nah sekarang saya akan coba untuk memasangkan kabel Untuk membuktikan bahwa ini soldernya benar-benar tersambung Nanti kita akan beri beban Supaya teman-teman juga bisa melihat hasilnya seperti apa Nah ini sudah tersambung Sudah tersolder Sekarang disini saya akan berikan beban Saya akan berikan beban Satu buah dinamo DC Coba kita sambungkan Apakah bisa berputar dinamo DC nya Ini saya atur dulu Nah ini berputar ya teman-teman Ini berarti memang tersambung dengan baik Ini bukti bahwa tidak perlu fluk Untuk menyolder kutub baterai litium yang seperti ini Nah ini sangat kuat sekali Hanya bermodalkan amplas saja teman-teman Oke teman-teman semuanya Setelah tadi kita coba menggunakan timah 60x40 Sekarang kita akan coba menggunakan timah ini Dengan kode 63x37 Untuk menyolder kutub baterai ini teman-teman Apakah hasilnya bisa sama Mari kita lakukan uji coba Saya bersihkan dulu bagian kutub baterainya Seperti biasa Ya ini agak lama Jadi saya akan menggunakan mesin gerinda Supaya lebih cepat Oke ini sudah bersih kutub baterainya Untuk timahnya kita menggunakan timah 63x37 Coba kita lihat hasilnya Kita akan solder Apakah hasilnya bisa mantap Kalau yang pertama ini Ini bekas timah pancing ya teman-teman 60x40 Kalau yang ini 63x37 Sekarang Nah ini sudah kelihatan mentah teman-teman Kita coba kedua kalinya Enggak bisa Ya ini sudah susah Dia langsung keras teman-teman Dia langsung keras Enggak bisa untuk ditambahin daging lagi Ditambahin timah Dia enggak bisa Ini sudah kelihatan Ini mentah Hasilnya enggak Seperti ini dia matang kalau yang ini Hasilnya bisa bulat dan bersih Atau mengkilat teman-teman Jadi ini memang berbeda teman-teman ya Nah sekarang kita akan coba Menggunakan timah 60x40 Oke ini sudah bersih Permukaannya Sekarang kita coba Menggunakan timah Dengan kode 60x40 Mari kita lihat Hasilnya seperti apa Ini dia timahnya teman-teman Ya Ini dia timahnya Oke sekarang saya akan solder Saya akan dekatkan dengan kamera Semua teman-teman bisa lihat Bisa lihat dengan dekat Langsung saja seret Nah seperti ini Sudah matang teman-teman Ya itu mantap hasilnya Kita tambahin lagi Ya mantap juga teman-teman Nah iya Beda dengan yang sebelah tadi teman-teman Memang timahnya berbeda fungsi Beda tempat digunakan Nah sedangkan untuk triknya Ini juga penting teman-teman ketahui Untuk trik menyoldernya itu Teman-teman usahakan gunakan Yang bagian pangkal ujung Ya pangkal lancipnya ini Kalau menyolder Jangan menggunakan ujung lancipnya itu Supaya hasilnya bisa bagus Dan supaya penyebaran panasnya itu Bisa maksimal teman-teman Nah seperti ini hasilnya Semoga saja video ini bisa berguna Dan bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa selalu support saya Dengan cara bantu tekan tombol like Dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax